kembali lagi dengan saya Ahmad Ristirino Samutra di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat program untuk menghitung luas jajar genjang dan volume tabung sebelumnya kita harus membuat flowchartnya dulu untuk pembuatan flowchart ini bisa digunakan flowchart yang telah kita download di video sebelumnya cara menggunakannya yaitu klik di panah ini kemudian declare double klik di declare-nya lalu variable name diisi untuk menghitung luas jajar genjang kita memerlukan variable luas atau area kemudian variable panjang alas atau bisa disebut juga width kemudian tinggi atau height tipe integer kemudian klik oke lalu di klik lagi panahnya yang ke bawah untuk meminta user jajar genjang agar meng-input atau memasukkan data double klik yang pertama yang pertama adalah width lalu klik oke kemudian diminta lagi untuk memasukkan tinggi jajar genjang variable height light klik oke kemudian lagi untuk assign yaitu untuk untuk membuat komputernya menghitung dengan luas variable luas area sama dengan panjang alas digalikan tinggi yaitu width dikalikan simbol perkaliannya menggunakan bintang dikalikan tinggi yaitu height kemudian klik oke lalu untuk memunculkan jawabannya klik output dan output yang dikeluarkan adalah variable area klik oke lalu untuk mengecek apabila ini berfungsi atau tidak bisa di run di bagian atas bagian kiri run kemudian dari yang dibuat tadi kan itu memasukkan panjang alas dulu jadi dimisalkan panjang alas 12 kemudian klik enter kemudian input yang kedua tadi itu tinggi ya misal 7 apabila di klik enter seharusnya ini jawabannya 84 berarti programnya berjalan sesuai yang diinginkan kita save dulu save as luas cacar genza kemudian kita buat lagi untuk menghitung volume tabung klik file kemudian new sama seperti tadi di in declare declare double klik variable yang kita butuhkan untuk menghitung volume tabung adalah volume kemudian tinggi tabung lalu jari-jari atau radius lalu satu lagi pi pi itu kemudian klik ok berarti ini jadi kesalahannya adalah pi atau pi itu bukan integer karena integer adalah bilangan real jadi kita butuhkan tipe real atau float seharusnya float karena pi itu 3,14 masih salah berarti ada yang salah berarti kita keluarkan dulu pi kemudian tipenya integer kemudian kita tambah lagi declare double klik variable pi jari salah lagi mungkin seperti ini 3,14 oke jadi ini salah ya karena kurang tahu solusinya yaitu kita masukkan saja P ke dalam itu rumusnya jadi klik kanan delete kemudian seperti cara menghitung luas jajar gencang tadi yaitu input double-click variable radius kemudian lagi input tinggi oke lalu assign nah ini jadi untuk menghitung volume sama dengan P nilai P kita masukkan langsung disini jadi 3,14 dikalikan variable radius dikalikan lagi radius dikalikan tinggi height karena rumus matematikal dari volume tabung yaitu luas lingkaran yaitu P x R x R x jari-jari dikalikan tinggi tabung tersebut klik ok kemudian klik panah lagi output jadi output yang kita keluarkan yaitu variable volume klik ok kemudian kita run program run lalu kita masukkan yang pertama tadi yaitu radius input radius misal 10 jangan 15 kemudian input tinggi tingginya misal 30-34 jangan 32 ya seperti itu dan hasilnya akan jadi seperti ini ya untuk mengecek ya seperti itu kemudian kita save agar tidak lupa volume tabung nah kita sudah membuat flowchart dari apa yang kita inginkan apa ya jadi untuk membuat programnya kita butuh paitan kita butuh paitan HEY O чет ada jadi untuk membuat program dari pensored au klik file new project new project kemudian lokasi ya terserah langsung create ini di spindle saja agar tidak memakan banyak computing resource computing power proyek baru sudah terbuat lalu klik di sini klik kanan nama proyeknya tadi new Python file kita beri nama kalkulator jadi seperti ini tampilan white chart kita tulis dulu print string ini adalah kalkulator yang bisa menghitung luas jajar genjam dan volume tabung kemudian lain dua kita beri pilihannya print print string lagi ini salah tipe adalah print apa yang ingin kita lakukan semua kemudian lagi string satu luas jajar genjam dan oke pertama luas jajah kencang kemudian ring lagi pilihan kedua yaitu volume tabung kemudian jawab kita kita beri variable jawab yaitu input jawab jawab adalah input absolute jawab adalah stream satu tau jawab jawabannya luas jajah dan menanyakan berapa kita lihat dulu kita tanyakan width dan height nya berarti print string berapa jajah alolah kemudian variable alas sama dengan input input nah kemudian ditanyakan lagi pin berapa berapa tinggi jawab 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 tinggi equal input kemudian ini variable untuk menghitung luas yaitu alas salah integer alas dikalikan integer tinggi variable tinggi kemudian print hasilnya which is biasa luas luas hasilnya adalah print luas else sebelumnya ini saya kurang kurang tanda titik 2 di sebelah sini disini lanjut else jawab equal string 2 atau jawab volume tabung titik 2 jangan lupa kemudian print tadi kita lihat di flowchartnya tadi open volume tabung kita butuh volume eh salah kita butuh high dan radius berarti kita tanyakan berapa jari-jari kemudian variabel jari sama dengan input kemudian kita tanyakan lagi tinggi berapa tinggi kemudian variabel tinggi tapi ini tidak boleh sama jadi kita telah menggunakan variabel tinggi untuk luas jajar kenjang berarti untuk volume tabung kita gunakan tinggi tabung agar tidak bertuburkan variabel tersebut kemudian tinggi tabung adalah input dari user kemudian kita deklarasikan bahwa pi adalah 3,15 dan volume adalah pi 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 ya kali jari kali jari kali jari tau tinggi tabung print hasil hasil adalah hasil hasil hasilnya gitu di print yaitu variable bukan stream tapi variable volume nah sudah selesai seharusnya ini bisa jadi untuk mengeceknya kita bisa lakukan di konsol atau terminal atau kita klik kanan disini nanti akan membuka foldernya nah ini bisa di double klik nanti muncul cmd nah ini bisa dilihat tidak bekerja tadi jadi di box bawah sendiri ditambah ini bisa untuk seharusnya pilih pilih n � taking delicação terakhir itu tadi segitu n sama kemudian tanpa save atau apapun kira pen일 untuk members� reliable ini bisa di box buka lagi di eksplorernya yaitu disini jadi bisa dilihat di pojok atas kanan ada tanda merah jadi ini bisa diganti lif nah hilang tanda merahnya tapi masih berwarna kuning bisa dilihat disini di line 20 expected type float got string instead berarti ini termasuk float jadi harus float semua bisa dilihat di pojok kanan sekarang menjadi hijau analisis komplit bisa dilihat di foldernya lagi dopotrik nah sudah muncul apabila ingin mencari luas jajar genjang tekan 1 lalu enter berapakah misal 18 kemudian ditanya ke lagi jawab 45 hasilnya adalah 90 karena rumputnya adalah 18 dikali di lima yaitu 90 press enter key to exit dari enter sudah keluar untuk menghitung volume tabung diklik di toko klik lagi ya kelebihan nah ini bisa ditulis 2 atau volume tabung tapi ini harus lebih spesifik jadi V nya huruf besar seperti yang ada di kode jadi apabila tidak ada huruf besar seharusnya tidak bisa nah tidak bisa jadi untuk penggunaan penjawaban ini harus spesifik ke jawabnya harus sama jadi lebih baik menggunakan numbering apa jari-jari 7 terserah nah muncul jawabannya press enter key to exit jadi sekian dari video saya terima kasih walaupun ada salah salah tadi mohon dimaklumi saya juga masih belajar terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.